Kisah perjalanan dakwah beliau banyak pahitnya Yang tahu waktu beliau dakwah di Pontianak Dimasuk perkampungan-perkampungan yang luar biasa Terjun di rawa-rawa nyebrang Masya Allah Berbicara tentang Abu Yahweh Basan bin Ahmad Bahurun Beliau adalah seorang inspirator di dalam dakwah Kami menangkap ide-ide cemerlang dakwah dari beliau Bicara tentang dakwah Beliau adalah tangguh Bukan enak-enakan dalam dakwah Beliau masuk ke pelosok-pelosok Kisah perjalanan dakwah beliau banyak pahitnya Tapi perjalanan murid-muridnya sampai hari ini banyak enaknya Sampai kita dengar suatu kita berbicara dengan beberapa murid Dan juga yang sangat dekat dengan beliau Sudah ibaratnya capeknya diambil oleh beliau Kita dakwah tidak seberat beliau dalam berdakwah Bagaimana dia masuk pelosok-pelosok Sampai ke daerah-daerah Yang tahu waktu beliau dakwah di Pontianak Dia masuk perkampungan-perkampungan yang luar biasa Terjun di rawa-rawa Nyebrang Masya Allah Beliau adalah seorang juru dakwah yang sesungguhnya Buahnya Terlihat Pada putra-putra beliau Murid-murid beliau yang belajar dengan beliau Sampai hari ini Beliau semangat di dalam berdakwah Dakwah bagi beliau adalah Dijadikan hiburan buat beliau Jadi menikmati biarpun Kalau lihat perjalanan dakwah beliau Ya capek Dengan segala Keterbatasan fasilitas waktu itu Tapi beliau terus berjuang Dan berjuang dalam dakwah beliau Sehingga semangat yang ada pada kami ini Adalah hanya setetes 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 dari semangat dakwah beliau Dan luar biasa Sehingga kalau hari ini Murid-murid beliau saat ini di pesantren Banyak dari Kalimantan Itu buah daripada Dakwah beliau beberapa puluh tahun yang lalu Beliau berasal dari Madura Pernah mengajar di kundang Lekimalang Pernah mengajar di beberapa tempat Mengajar dulu Dan setiap beliau mengajar di sebuah tempat Tempat tersebut menjadi Berubah Menjadi lebih baik Sampai beliau mendirikan pesantren Kalau Al-Bahjah itu adalah Lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Kita mengambil Sekelumit Atau mengambil bagian daripada Nama pesantren Kita ambil bagian Lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Dakwah beliau luar biasa Termasuk diantaranya Yang itu terus Biarpun beliau sudah tidak ada Akan tetapi Beliau terasa masih motivasi kita untuk berdakwah Cara-cara beliau dan itu terkenang-kenang Waktu kita mendengar bagaimana cara berdakwah beliau terkenang Di benak kami bahwasannya dakwah kami ini adalah Masih kurang dibanding dakwah beliau Di antaranya adalah beliau kalau berdakwah itu Wahai para juru dakwah Dengar cara dakwah beliau Tidak mau merepoti orang Sehingga beliau kemana-mana membawa Kalau sekarang kan son kecil-kecilan itu Yang bisa ditenteng ke sana kemari Sehingga Kalau berdakwah di sebuah tempat Sana gak usah repot mencari Pengeras suara Beliau sudah membawa sendiri Tidak merepotkan Dan beliau nyenang membuat senang Orang yang didatangi Bahkan mengajari kita agar bisa membuat orang senang Ada sebuah kisah sedikit Tapi jangan langsung nanti mengirim sesuatu tersebut Kami belum bisa makan petis Ada petis Kita lagi Dulu beliau itu sering makan dengan santri Masuk ke kamar-kamar Di suatu tempat Kita makan Dengan beliau ada petis Kemudian beliau melihat kami tidak makan petis Lalu setelah itu Kenapa Kamu tidak makan Tidak bisa Beliau dengan bahasa sederhana Kamu belajar makan petis Supaya kalau kamu ke rumahnya orang Nanti tidak bikin susah orang Jangan sampai kamu ke rumah Nah orang lalu berkata Aku tidak bisa makan ini Akhirnya saya belajar makan petis Akhirnya saya jadi senang petis Tapi jangan anda ngirim petis ke saya Nanti akhirnya Bukan Anda setelah ada batasnya juga Artinya begitu indah Cara beliau mendidik Jangan bikin orang susah Ngerepoti orang Kamu belajar makan petis Ini sebuah contoh saja Akhlak mulia beliau Da'wah beliau bersemangat Semua dalam da'wah Pokoknya pengennya Ini termasuk yang kami Tangkap dari Waktu itu Saranan da'wah yang paling canggih Pengeras suara Zaman itu Maka kami terjemahkan bahwasannya Habib Hasan itu cerdas Habib Hasan itu cerdas Bagaimana cerdas Memahami Apa si alat Yang bisa menyampaikan da'wah Yang bisa sampai kepada umat Karena waktu itu Adanya hanya Mikrofon Apa sound kecil-kecilan itu Maka beliau bawa Kalau hidup di hari ini Beliau mungkin Paling menguasai media Televisi Media Nah seperti itu Akhirnya dari Ide beliau Inilah kami kembangkan Kami ingin Pokoknya Segala sarana Prasarana Untuk menyampaikan pesan Hendaknya kita masuki Kalau dulu kan membawa beliau Membawa sound ke rumah orang Kita sekarang kita hantarkan Da'wah melalui televisi Al-Bahja Melalui radio Aku Kita kirim ke rumah orang Dan ini Semangat beliau seperti itu Da'wah itu sebisa mungkin Perluas Bagaimana agar orang bisa dengar Dan beliau menangkap Momen-momen Jadi saat-saat yang tepat Beliau untuk menyampaikan pesan Beliau bisa membuat Satu Suasana Lalu beliau bisa ada Wah di dalamnya Ini kecerdasan beliau Di antaranya Zaman itu Ini cerita yang kami dapat Beliau juga pernah Kami mendengar Foto itu langka Masih ingat Tukang foto yang umurnya Adalah lebih tua dari kami Itu adalah Tukang foto itu Masjur siapa Begitu Ini tukang foto Jadi yang foto satu orang Yang lihat tetangganya Semuanya mau lihat Nah itu Beliau itu adalah Dikisahkan Kalau ke sebuah kampung itu Nawarkan foto Jadi kalau Menfoto Seseorang Nanti di saat Menghantarkan Foto tersebut Dikisahkan Beliau mengambil Waktu yang sekiranya Mendekati waktu Solat Kemudian Agak ditunda sedikit Biar orang kumpul Kalau kumpul Kesempatan beliau Untuk menyampaikan Pesan kemuliaan Jadi orang lagi Kumpul Diceramai sama beliau Ini kan cerdas Setelah itu Menjelang waktu Solat Diajak solat Hingga sukses Dakwah beliau Termasuk Beliau termasuk Yang paling gencar Menyerukan Bahasa Arab Bahasa Arab Semangat dalam Menyeru Orang untuk bisa Berbahasa Arab Dan termasuk Pesantren beliau Adalah pesantren Yang sukses Mendidik santrinya Dalam berbahasa Arab Alhamdulillah Kita sempat mengambil Ilmu di tempat tersebut Di dahulu Dakwah Dalam waktu yang cukup 8 tahun Alhamdulillah Ini adalah Sembangat beliau Di dalam berdakwah Makanya para jurudakwah Itu harus ada Ide-ide cemerlang Untuk mengandirkan Model-model dakwah Sekiranya bisa masuk Rumah-rumah orang Sampai ke tempat Yang paling jauh Ide-ide cemerlang Dalam dakwah beliau Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!